Intro Beberapa hari terakhir ini merupakan masa-masa perpisahan siswa yang hendak lulus sekolah baik di tingkat SMP maupun SMA sederajat. Salah satu SMP terbaik di Kota Madiun yaitu SMP Negeri 3 Madiun baru-baru ini menggelar acara pelepasan dan purnawiata tahun ajaran 2021-2022 dengan tema berprestasi, mandiri, religius, berbudi pekerti, dan berwawasan lingkungan. Acara berlangsung cukup meriah yang digelar di Tesan Hotel Kota Madiun. Dalam acara tersebut dihadiri peserta didik kelas 9 sebanyak 185 bersama para orang tuanya. Selain itu juga dihadiri Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun, Ketua Komite, Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Staff SMP Negeri 3 Madiun. Di momen istimewa ini dilakukan secara simbolis penyerahan siswa kelas 9 kepada wali murid, prosesi pengalungan medali serta hiburan penampilan kreasi seni dari para siswa. Ketua Komite SMP Negeri 3 Madiun Wahyudi Hidayat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah. Karena selama 3 tahun bekerja keras, mendidik, melatih, dan membina sehingga bisa mengangkat prestasi peserta didik. Pihaknya berharap kedepannya anak didik yang lulus bisa menjadi generasi milenial yang tangguh, berdaya saing, dan menjadi petarung-petarung sejati yang bisa mengangkat harkat dan matabat diri sendiri serta orang tua. Wahyudi juga berpesan setelah melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi agar mereka tetap menjaga sikap, prestasi, perilaku, dan sopan santunya. Mampu menunjukkan bahwa almamater SMP Negeri 3 Madiun betul-betul sikap dan prestasi bikin bangga. Mampu menunjukkan bahwa almamater SMP Negeri 3 Madiun betul-betul sikap dan prestasi bikin bangga. Mampu menunjukkan bahwa almamater SMP Negeri 3 Madiun betul-betul sikap dan prestasi bikin bangga. Kepala SMP Negeri 3 Madiun Esti Nurhayati menjelaskan, Purna Wiyata ini merupakan momentum yang sungguh luar biasa dalam rangka ucapan terima kasih orang tua maupun anak-anak kepada sekolah. Yang mana putra-putrinya sudah dididik selama 3 tahun. Selain itu, melalui momen Purna Wiyata ini pihak sekolah menyerahkan kembali anak didik kepada orang tuanya. Kesempatan kali ini Purna Wiyata SMP Negeri 3 Kota Madiun bisa kita laksanakan. Ada pun tujuan dan maksud kegiatan ini adalah yang pertama. Kegiatan ini merupakan momentum yang sungguh luar biasa dalam rangka untuk ucapan terima kasih bagi orang tua maupun anak-anak kepada sekolah. Yang mana putra-putrinya sudah dididik selama 3 tahun yang lalu. Yang kedua juga momentum yang sungguh luar biasa untuk pihak sekolah menyerahkan kembali putra-putri SMP Negeri 3 Madiun kepada orang tua seswa yang saat ini kegiatan Purna Wiyata. Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah kita 185 seswa yang bisa melaksanakan kegiatan Purna Wiyata. Kemudian seluruh acara ini selain seswa juga orang tua jadi secara keseluruhan kurang lebih kegiatan ini bisa kita ikuti 500 undangan. Ketua Panitia Purna Wiyata SMP Negeri 3 Madiun Cipta Lelono mengatakan untuk persiapan penyelenggaraan acara pihaknya telah mempersiapkan sebaik mungkin. Di mana satu hari sebelumnya telah mengadakan gladi bersih dan patut disyukuri Purna Wiyata berjalan sangat sukses sesuai rencana tanpa kendala. Ya Alhamdulillah pelepasan hari ini berjalan sesuai dengan harapan, lancar, tidak ada kendala. Untuk kegiatan sebenarnya dimulai kemarin gladi bersihnya jam 1 siang sampai jam 4. Untuk tahun pelajaran 2021-2022 pelepasan hari ini ada siswa 185, 101 perempuan dan 84 laki-laki. Selamat dan sukses kepada siswa-siswi yang telah dinyatakan lulus. Dan semoga SMP Negeri 3 Madiun menjadi sekolah yang terbaik di lingkup kota Madiun, Provinsi. Dan nasional. Tim Liputan, JTV Madiun